Pembersihan dan untuk mengetahui proses pembersihan tumpahan minyak di perairan teluk Balikpapan, Kalimantan Timur, kita terhubung dengan Humas PT Pertamina area Balikpapan, ada Ibu Alisia Irzanova. Selamat sore Ibu Alisia. Selamat sore Ibu Alisia. Selamat sore. Ibu bagaimana suasana terakhir di sana? Ya, sudah saya laporkan sudah beberapa hari ini keadaan di perairan teluk Balikpapan sudah sangat bersih dibandingkan pada hari Sabtu minggu yang lalu. Nah, saat ini saya berada juga di depan salah satu kapal yang berkontribusi dalam ikut membersihkan perairan teluk Balikpapan ini. Jadi, pada hari ini kami menurunkan sampai 21 kapal untuk bisa melakukan pembersihan secara simultan. Nah, kapal-kapal ini beserta armadanya yang terdiri dari 234 orang, terdiri dari tim dengan berbagai kompetensinya, mereka dibagi di dalam 4 zona, yaitu di zona jeti, kemudian di zona kolam labuh, kemudian di pantai Monpera dan sekitarnya, serta di perairan lepas. Kemudian untuk di daerah yang dekat dengan darat, itu juga dilakukan pembersihan-pembersihan dengan metode yang sesuai dengan kondisinya. Jadi, selain menggunakan oil boom ataupun dispersan, kita juga menggunakan absorbent, oil skimmer, dan alat-alat yang lain yang memang sesuai dengan kondisi caceran yang masih tertinggal tersebut. Baik, Bu Alisia, berapa lama waktu yang dibutuhkan dari Pertamina bersama seluruh kru dan awak dalam proses pembersihan ini, hingga kondisi bisa kembali normal seperti setiap kala? Saat ini, aktivitas di sekitar perairan sudah normal, jadi ini pun sudah sejak hari Selasa yang lalu. Jadi, sudah terlihat sangat perbedaannya, kondisinya dibandingkan dengan hari pertama dan kedua ya, hari Sabtu dan Minggu. Jadi, untuk saat ini kondisi perairan sudah bisa dibilang normal, tapi tetap kami akan terus membersihkan sampai semaksimal mungkin. Baik, Ibu Alisia, adakah kendala untuk melakukan pembersihan dari tumpuan minyak di Teluk Balikpapan ini, Ibu? Yang pertama, kami mengapresiasi dulu untuk semua warga masyarakat Balikpapan dan perusahaan-perusahaan yang ada di Balikpapan karena semuanya bekerja sama, saling membahu-membahu untuk segera bisa membersihkan ceceran minyak yang ada baik di perairan maupun yang di darat. Jadi, kami mendapat bantuan bahkan sampai seribu orang yang ikut terlibat dari berbagai komunitas untuk melakukan pembersihan terutama di pinggir pantai. Yang tertinggal misalnya adalah minyak-minyak yang masih menempel di sampah yang ada di bawah rumah masyarakat. Nah, itu yang sekarang sedang kami maksimalkan untuk pembersihannya. Bu Alisia, bagaimana caranya atau apa yang dilakukan Pertamina agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi di kemudian hari, Ibu? Untuk sampai saat ini, belum bisa dipastikan siapa yang harus bertanggung jawab dengan pipa yang terseret tersebut. Tapi kami pastikan kondisi pipa itu selalu tersertifikasi layak pakai. Jadi, terakhir kali diinspeksi untuk sertifikasi tersebut adalah pada 25 Oktober 2016. Artinya, itu bisa digunakan selama 3 tahun, berarti umurnya masih sampai 26 Oktober 2019. Nah, pipa ini sendiri memiliki kekuatan yang cukup kuat ya. Kemudian, inspeksi terakhir kami lakukan itu adalah di Desember tanggal 10 tahun 2017, akhir tahun lalu. Itu kita lakukan pengecekan sistik eksternal pipa, kemudian kondisi-kondisi lainnya yang terkait dengan pipa tersebut. Jadi, kami selalu mengecek secara berkala. Nah, apa yang terjadi pada pipa ini masih diselidiki, tetapi itu adalah pipa tersebut tertret. Jadi, kami mengasumsikan itu kemungkinan dari faktor luar, yang itu kami tidak bisa pastikan saat ini. Nah, jadi, tidak ada yang menginginkan adanya kejadian ini, tapi yang kami lihat adalah kami sangat salut dengan masyarakat di Bali Setapan ini yang tidak menunjuk siapa yang salah, tapi malah bersama-sama mengatasi kondisi yang ada. Baik, baik. Terima kasih Ibu Alicia, emang itu yang dibutuhkan, sikap positif agar mendapatkan hasil yang positif juga di kemudian hari. Kita tunggu lagi kabar positifnya, Ibu semoga selesai permasalahan ini dan tidak mengganggu ekosistem dan juga kehidupan masyarakat di Kalimantan. Terima kasih Ibu Alicia Irzanova, Manager Komunikasi dan Relasi Pertamina Area Kalimantan. Terima kasih Ibu.